Intro Kita pertama buat kalian, mantap Bismillah Halo guys, selamat datang di Petolongan Kuliner bersama Tan Boy Kun Udah lama nih kita gak jalan-jalan sambil kulineran Hahaha Di Petolongan kali ini, gue akhirnya berkesempatan Untuk mengunjungi ibu kota Jawa Tengah Kota yang terkenal dengan lawang seunya Semarang Gue bakal mencari berbagai macam makanan yang enak Dan khas yang ada di kota ini pastinya Mulai dari sarapan, jajanan khas Sampai makanan pedasnya bakal gue cobain juga Nah gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita kulineran, let's go Yes guys, kita lagi di Semarang Yang artinya kita bakalan kulineran di kota Semarang guys Ibu kotanya Jawa Tengah Perdasarkan gue bakalan makan apa aja di Semarang ini Let's go ikutin terus guys Perjalanan gue di Semarang ini Untuk membuka hari pertama gue di Semarang Gue mau santai dan cari sarapan yang nyaman di perut nih Biar bisa chill Dan gue menemukan ini nih Namanya Bubur Sinar Pagi Nah yang bikin menarik adalah tempat ini memiliki pemandangan yang bagus banget Jadi bisa sarapan sambil menikmati indahnya pemandangan kota Semarang Lokasinya ada di Jalan Papandayan, Benda Nisor, Kecamatan Gajah Munggur, Semarang Yuk langsung aja kita pesan Guys, pagi ini gue menemukan tempat sarapan yang keren banget di Semarang Tempat sarapan itu punya pemandangan yang indah banget Gak percaya Kalian cek sendiri Gimana? Keren kan? Ini tuh nama tempatnya adalah Bubur Sinar Pagi Dari pemandangan kan gue bisa nilai ini nilainya 9 nih guys Tapi dari segi rasa makanan kita gak tau ya Atau kita pesan nih Ini dia nih Bubur Sinar Apa itu? Bubur Sinar Pagi Selamat pagi mbak Saya boleh mesenong satu Ini ada apa aja mbak? Selain Bubur? Oh ada Nasi Uduk juga ya Saya satu Bubur Ayam deh Satu Porsche harga berapa? 12 ribu 12 ribu Oke siap Nasi Uduk ya? Bubur Ayam Oh iya Pagi-pagi enak nih kita makan Bubur Ayam Sudah tawar angkat aja Ini jualan disini dari kapan ibu? Sudah kurang lebih 5 tahun ya 5 tahun ya Ini kenapa dapet spot yang keren banget Ini kan punya lin itu mas Ini jualannya dari jam berapa ini? Jam 6 sudah mulai buka Jam 6 sampai jam? Sampai jam 10 10 Berarti kalian harus pagi banget guys Barat jam 10 Soalnya kalau udah siang Terus panas banget disini Ini karena pagi ini adem enak banget Kalau nasi Uduknya berapa bu? 12 ribu sama Sama ya? Oke Ini gorengannya berapa bu? 5 ribu 4 5 ribu 4 ya? Boleh Kita ambil dulu guys Buat nyemil-nyemil Tempe goreng sama bakwan Kalau sate-sateannya berapa nih bu? 3 ribu semua 3 ribu semua ya? Butuh kulit Ini kesukaan gue nih Hati sama usus Ampla juga nih saya gak kepilih Oke Langsung guys kita hajar Bubur ayam disini tuh Tipikal bubur ayam yang disiram kuah manis Mirip kuah mie ayam Bukan bubur yang disiram kuah kuning ya Bukan seporsi bubur ayam Yang harga 12 ribu Kalian bisa menikmati pemanangan fuse ya Enak banget Dan ini tuh cuma bisa kalian nikmatin di pagi hari ya Karena mataharinya dari sana Jadi kalian masih terlindungi Kalau sore kayaknya matahari dari arah berlawanan Jadi ini lumayan panas Ini mending pagi-pagi kesini guys Nikmatin nih Ini bubur ayam ini Ini dari aroma tuh wangi banget Terus ini ada dapat kerupuk emping Sama kerupuk khas bubur ayam juga nih Ada telur dan ada suiran ayam Ini 12 ribu menurut gue sih worth it ya Dan pelayanannya juga cepet banget Tadi gue dateng Mungkin karena belum terlalu rame banget ya Cepet Oke guys sebelum makan kita baca-baca doa di mulai Amin Ini ada potongan seledri Bawang goreng Kalau lu tim bubur diaduk atau enggak Kalau gue diaduk Biar berasa semuanya guys Tapi aduknya setengah dulu Biar gak terlalu messy banget bentukannya Gue gak ngasih sambal-sambal dulu ya Ini kita coba dulu polosannya Pertama buat kalian Mantap Ini cita rasanya lebih gemuri ya Jadi gak terlalu manis Nah tipikan rasanya itu gak gurih banget Tapi gak terlalu hambar juga Jadi pas banget buat sarapan Relax santai nyaman di perut Nyaman di lambung Tapi kayaknya Satu nih guys Kurang pedas Gue pengen ngambil sambal dulu Sudah Sudah coba Sambal Mantap Wah ini ada kecap-kecapan juga nih guys Ini kecap manis ya bu ya Ini manis juga ya Oh Kayaknya ada kecap asin guys Sip Segini aja dulu pagi-pagi Ini Viewnya mahal sini Sumbah Oke guys Sumbah Kalau yang kalian suka manis Kalian bisa tambahin kecap lagi Tapi gue gak usah Karena basicnya gue emang Lebih suka yang gurih pedas sih guys Oke makanannya Tapi gitu ya Makanan itu Ini Lumayan enak Tapi gak terlalu enak banget Tapi pemandangan Bikin tambah nikmat Ini Kalau ada kecap asin Sini lebih mantep Menambah sedikit asinnya Lupa gue satay-satayannya guys Misalkan lo Hati suka juga Bismillah Gue suka banget Bubu ungkepannya Ini Hatinya ini lama Gurinya pas Terus gak bau Dan gak ada rasa pahit-pahitnya juga Jadi dominan tekstur Hati yang khas banget Terus ditambah dengan cita rasa gurih Kepan bubi kuning Gue The best nih Ini kayaknya diaduk-aduk mantep nih guys Gue juga penasaran sama kulit ini Kulitnya harus mantep juga nih Bismillah Hmm Gue tau nih Banyak lebih nikmat gini makannya guys Nah dicampur Khusus Ini satay-satayannya juara sih Sumpah Wah satay-satayannya juara banget Ini baru pas nih Coba ya Tutorial makan bubur Bubur ayam nih Di Sinat Pagi Bubur ayam Sinat Pagi Semarang Ini sopan terakhir guys Eh belum terakhir Ini terakhir nih Ini satay-satayannya juara banget Wah gila Langsung Bawannya langsung rileks gitu Melihat pemandangannya Oke guys Gue udah kelar makan bubur ayamnya Sampai ketemu di tempat makan selanjutnya Tapi sekarang gue pengen nikmatin pemandangan dulu guys Wah seneng banget Tadi bisa sarapan dengan view yang api tenan Tapi Puyut dan lambung mungilku ini Masih butuh asupan makanan guys Di sepanjang jalan Gue ngiler ngeliat Lumpia Jajanan khas Semarang Yang emang udah jadi favorit gue Dan gue putuskan mampir ke Lumpia Pak Warsono Yang terletak di jalan MT Hariono Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jadi sebenernya Lumpia atau Lumpia ya guys Warga Semarang tolong bantu dijawab dong Yuk langsung aja kita pesan nih guys Daripada penasaran Let's go Nggak asal rasanya ke Semarang Kalau kita nggak makan Lumpia Nah Gue pengen makan Lumpia yang ada di pinggir jalan nih guys Ini namanya nih Lumpia Matarampak Warsono Gue tuh suka banget Lumpia yang pakai rebung asli Yang masih ada aroma rebung Dan ini baru buka banget Jadi bapak Bapaknya masih prepare-prepare Nah sekarang kita tunggu Dan kita lihat proses pembuatan Lumpia asli Semarang Let's go Ini Pak isian Lumpiannya Pak Iya Oh mantap nih Ir dari rebung asli ya Pak ya Asli Oh asli mantap Ini satunya berapa Pak? 12 ribu 12 ribu Itu satu Per biji Oh per biji Oke Nah ini nih guys Ini daun bawang khasnya nih Ini namanya apa nih Pak? Daun bawang Daun bawang ya? Iya daun bawang Tapi dia dari bawang merah Bukan daun bawang yang biasa buat sayur kalian tuh bukan Lebih kecil ya Dan rasanya nggak terlalu strong kayak daun bawang masakan Ini jualannya dari tahun berapa nih Pak? Dari tahun 88 ya? Oke Bapak ini generasi yang keberapa nih? Yang kedua nih ya? Dari dulu jualan udah disini Pak? Dari sini Mas nggak pindah-pindah Nggak pindah-pindah ya? Mantap Wah foto dengan Pak SBY nih Dari 88 berarti Sudah berapa tahun tuh? Sudah 36 tahun kayak si gokil nggak tuh? Semburan sama Jackson Ini ada apa aja Pak? Basah sama goreng Oh basah sama goreng Kalau yang basah itu Basah ini juga sama sikai ini Kalau yang goreng cuma ada Oh oke oke Saya boleh minta Tiga goreng satu basah deh Pak Ini satu hari bisa habis berapa lumpia Pak? Kalau hari-hari biasa paling 150 sampai 300 Naiknya sangat signifikan ya? Gokil Ini lokasinya di jalan apa nih Pak? MT Haryono Pas banget di pinggir jalan nih Keren Support UMKM Mau makan sini? Makan sini Pak Ini campurannya ada apa aja Pak? Rebung Lalu udang Ayam Oh aduh Jadi ada telur Udang Ayam Rebung Di kombin jadi satu Itu gue suka sih Kalau lumpia Yang aroma Rebung itu masih kuat Suka gue Ini apa ini Pak? Saos Saosnya ya? Iya Manis ya Terbuat dari apa itu Pak? Kanji-kanji Oh kanji Manis ya? Terima kasih Pak Ini dia guys Nah ini gue makan Ini buat tim gue nih Nyemi-nyemi Ini dia guys Lumpia Mataram Pak Warsono nih Satu peachesnya harganya Rp12.000 Uh Mantap banget Ukurnya lumayan besar Ini gue mesennya Lumpia goreng dan Lumpia basah Udah dapet acar Cabai rawit Dan ini mie daun bawang Kasnya nih Lumpia Lumpia apa Lumpia sih sebenernya? Sebelum makan kita baca-baca Baca dulu aja mulai Amin Cobain dulu nih guysnya Coba dulu nih Lumpia basah nih Karena dia nggak panas Ini dulu nih Gita pertama buat kalian Mantap Bismillah Ini tuh aroma rebung yang kata orang Agak-agak bau pesing tuh nggak terlalu kuat guys Tapi bau rebung enak gitu loh Gue sih lebih suka ya Lumpia yang bau rebung itu masih ada Tapi nggak terlalu strong Dan nggak hilang banget juga gitu Dipadu dengan kombinasi daun bawang Yang bikin seger di mulut Nih daun bawang ini yang khas nih guys Rasanya tuh nggak sekuat daun bawang bumbu masakan Jadi enak bagi sebagi lalapan Ini guys Sausnya pun juga manis Tapi nggak manis yang bikin enak gitu loh Nggak sampai yang manis banget Caman lah Cepanas nih guys Lihatnya nih tepung kanji-nya ya Jadi menurut gue Yang basah dan yang goreng ini Punya tipikal rasa yang Habis sama Tapi beda di tekstur guys Jadi sebenernya nyaman-nyaman aja Kalau kalian suka yang garing Mesin yang goreng Kalau yang nggak suka garing Dan nggak pengen makanan panas Mesinnya yang Lumpia basah guys Yang nggak digoreng Jadi bisa langsung dimakan Dua-duanya sama-sama nyaman Tergantung mulut kalian Mau yang crunchy Atau mau yang lembek Dan tergantung peruntukannya guys Kalau kalian pengen makan cepat Mesinnya yang lumpia basah Kalau makannya yang tunggu agak dingin Ini dia lumpia goreng nih Dalamnya lumayan panas Sampai berairan mata gue nih Panas Lumpianya lama Oke guys Kita lanjut ke tempat makan selanjutnya Wuh fanas Sarapan udah Ngemil lumpia juga udah Makan apa lagi ya guys Di Semarang Oh iya Hampir lupa Ada satu makanan lagi nih Yang belum gue cobain di Semarang Yaitu Tahu gimbal Gimbal? Sekarang gue mau cobain Tahu gimbal Haji Edy Yang ada di jalan pandanaran Mugasari Kota Semarang Nah yang unik Di sepanjang jalan ini Semuanya jualan tahu gimbal Dengan nama Edy Jadi mana nih Tahu gimbal Edy yang asli Oke daripada penasaran Langsung aja kita tanya-tanya guys Let's go Guys Kulnya terakhir gue Di episode kali ini di Semarang Gue makan Tahu gimbal Satu-satu makanan Khas dari Semarang guys Tapi yang gue bingung Pas gue datang ke jalan pandanaran ini Yang bikin gue bingung Tahu gimbalnya namanya Sama semua guys Namanya Edy semua Kalian bisa lihat sendiri nih Tapi setelah gue cross-check Cross-check Di antara semua nama Edy disini Ada satu Tahu gimbal Edy yang asli nih guys Namanya adalah Tahu gimbal Haji Edy Tapi sebenernya ini tuh Rasanya hampir sama semua lah ya Tetap support UMKM Tapi karena ini pertama kali Gue makan tahu gimbal Gue pengen makan yang autentik dulu Yang asli Jadi gue datangin Yang asli ini guys Tahu gimbal Haji Edy Penasaran kan Apakah ini bener asli atau enggak Langsung kita tanya-tanya guys Let's go Assalamualaikum Bu Saya mau pesen Bu Satu Makan sini Sedang aja Bu Saya nanya-nanya dikit Boleh nggak Bu Boleh Jadi tahu gimbalnya sebenernya apa nih Bu Siap baru Gimbal itu isinya dari Tahu Kawan Ucang Kawan Ucang itu gimbalnya Oke Nanti ada lontong Ada telur Sayurnya nanti ada Pol Terus ini kan saya lihat Banyak nama Nama Edy Bu Katanya ini yang aslinya Iya Dulu kita pertama Pak Tata Edy Oke Oh jadi diganti Jadi Haji Edy gitu ya Untuk membedakan Oke 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 Jadi ini ternyata bener yang aslinya guys Nah ini tuh jualan dari kapan nih Bu Sama tahun ini 19.72 19.72 ya Oke Satu porsinya harganya berapa nih Bu 27.27 Oke boleh saya minta satu porsi nih Bu Iya Dan ini bu Kayaknya dari jam berapa Bu Kita pada jam 12 sampai jam 20 manit 10.18 Lama deh Pake telur juga ya Bu ya Itu sih ya Oh udah ada telur juga Kok pake telur berapa Bu Pake telur kita 27 Paket dia 27 Oh oke Saya pake telur aja 27 Pake petis, kacang, dan bawang putih Ini dia guys Tahu gimbal Edy yang asli Jadi yang aslinya tuh ada hajinya Tapi sebenernya mungkin ini Ya Dari cita rasa sih Mungkin kayak sama-sama gak beda jauh lah ya Tapi karena ini pertama kali gue makan tau gimbal Jadi gue pengen makan yang asli di jalan ini Soalnya kan tau gimbal tuh udah lumayan banyak juga ya di Semarang Nah pada tutup Ini yang buka nih Jadi gue dateng disini Jadi dari looknya Ini dapet kerupuk udang Terus ada tahu Ada telur Nah ini kalo pake telur harganya 27 ribu Kalo gak pake telur harganya 22 ribu Jadi beda goceng Terus yang bikin khasnya itu ada di bakuan udang ini Mantap Dikasih taburan kol juga Mantap Ini kita pegang dulu Ini kalian bisa liat nih looknya Dan ini udah ada dari tahun 1972 Oke guys Ini kasih taburan bawang goreng sama kol juga ya Dan ini bumbunya pake bumbu kacang Pake petis dan bawang putih Jadi ada aroma tuh Enak banget Oke langsung aja nih kita makas Belum kita bercari-bercari Amin Udangnya juga besar-besar ya Mantep banget Gue pengen nyobain bumbunya dulu nih Oke guys Bismillah Wah gua banget nih Nah menurut gua gak terlalu manis ya Ini salah satu makanan Semarang yang gak manis nih Gak terlalu manis nih Terus itu buri Ada rasa-rasa petis Yang bikin lebih enak lagi Terus dari kacangnya juga dapet burinya Kasih juga siraman sambal Jadi siraman bener-bener sambal ya Jadi menyatu ke masakannya Wah enak banget ini Bawang putihnya juga Juga juara Kombinasi yang pas banget Menurut gua Dari segi bumbu Sekarang kita coba ini langsung nih guys Bismillah Wah gua suka Bawang putihnya juga Bawang putihnya juga Jadi ini tuh agak mirip sama kayaknya Yang makan gaduh-gaduh Cuma ada rasa petisnya guys Karena dia pake dominan bawang putih Agak mirip kotoprak juga guys Tapi bedanya ini pake petis Nah itu tuh Yang uniknya disana tuh Yes Bismillah Saran gua nih Kalian nesan yang pedes deh Pedes sekali lebih nikmat Jauh lebih nikmat Bismillah Dolorini Leksi Bismillah Hai gue kayaknya makin minta tambahan sambal guys boleh nggak ya maaf boleh minta sambal siap udah terima kasih tambahan sambal guys bismillah pagi gue ini lama bana cocok ya kita rasa khas semarang cocok di lidah gue menurut gue coba udangnya ini feeling gue ya lidah orang Jakarta Sumatera gue cocok nih makan tau gimbal ini enak guys manisnya nggak terlalu meduk banget ini saran gue nih petisnya agak dibanyakin lagi dikit lagi itu pasti bakal jadi lama bana yang ini lama bana yang oke lah segitu aja tambah sedikit lagi petis menurut gue karena gue suka petis ya pasti jadi enak banget dari segi porsi ini cukup banget ya nggak terlalu sedikit nggak kebanyakan juga rekomendasi nih buruan coba ini tau gimbal haji edi oke guys episode kali ini sampai disini dulu aja sampai ketemu di next episode tulener Semarang tambah itu selanjutnya ya guys ya sampai ketemu di next video bye salam gue apa kos gue masih di Semarang tenang aja selamat menikmati